Tak mau rujuk, mobil dan rumah milik wanita asal Majalengka dibakar, ini alasan korban ogah balikan. Mobil dan rumah milik Yeni Susilawati, 20, diduga dibakar mantan suaminya yang berinisial IS, 41, pada Selasa, 7 Mei 2024, sore. Warga Desa Kumbung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, itu, mengakui, sebelum peristiwa itu mantan suaminya beberapa kali meminta rujuk, tetapi permintaan tersebut ditolak. Diketahui, usia pernikahan korban dengan mantan suaminya kira-kira mencapai 6 bulan, dan keduanya resmi berpisah 2 pekan yang lalu. Dia, pelaku, meminta balikan, rujuk, tapi saya tolak, ujar Yeni Susilawati saat ditemui di kediamannya di Desa Kumbung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Rabu, 8 Mei 2024. Ia mengatakan, alasan penolakannya dikarenakan IS kerap memukulnya meski diakui pelaku tindakan itu dilakukan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras. Saat masih bersama, dia, pelaku, suka mabuk, dan suka memukul saya, sehingga saya enggak mau ketika diajak rujuk lagi, kata Yeni Susilawati. Bahkan, menurut dia, terdapat sejumlah saksi yang beberapa kali melihat tindakan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dialaminya. Karenanya, pihaknya pun menolak ajakan IS yang mencoba menghubunginya untuk bertemu beberapa saat sebelum membakar mobil dan rumahnya. Saya juga takut dan enggak mau ketemu, karena sebelum kejadian ini dia, pelaku, pernah mengancam mau menyiram air keras, ujar Yeni Susilawati. Saat ini, mobil putih berplat E-1274 WK milik Yeni tampak menghitam di bagian pintu penumpang di bagian depan dan tengahnya yang diduga akibat kobaran api dalam peristiwa kemarin. Sementara rumahnya yang juga dipasangi garis polisi pun terlihat menghitam bagian pintu, jendela, hingga dindingnya, dan sejumlah barangnya pun ludes terbakar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.